Pemirsa PMK Batanghari telah menerima draft TKDD untuk pembayaran gaji P3K di tahun 2024. Total alokasi anggaran ditetapkan yakni sebesar 35,7 miliar rupiah lebih. Di samping melakukan berbagai tahapan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari juga tengah menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K di tahun 2024 mendatang. Bahkan dari total anggaran dialokasikan mencapai 35,7 miliar rupiah lebih. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari Tesar Arlin mengatakan, alokasi dana tersebut sesuai dengan draft anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni tertuang dalam komponen dana alokasi umum dan DAU. Sesuai dengan draft TKDD yang kami terima dari Kementerian Keuangan, kita ada alokasi anggaran untuk DAU, ESG namanya, DAU Specific Brand atau bahasa yang sering disebut di Batanghari itu DAU bertanda, itu ada 35,7 miliar lebih untuk anggaran di tahun 2024. Untuk digunakan, untuk penganggaran gaji P3K. Menurut Tesar Arlin, alokasi gaji P3K dipastikan tidak membebani APBD sebab anggaran tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hanya saja untuk proses pencairan dalam setiap bulan, gaji P3K ini akan ditanggulangi terlebih dahulu melalui dana APBD dan kemudian akan ditransfer kembali ke daerah dan diganti oleh pemerintah pusat.